Assalamualaikum Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Ayu Verona Hari ini saya akan berbagi resep ide jualan lagi Yang pastinya enak, rasanya ini bikin nagih Bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan murah meriah Tetapi hasilnya sangat enak dan berlimpah Kali ini kita akan membuat cake coklat dengan frosting keju Yang rasanya nyoklat beserta creamy Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya Yuk langsung saja kita ke cara membuatnya Langkah pertama kita lelehkan terlebih dahulu 75 ml minyak sayur dan 50 gram margarin Saya gunakan panci kukusan yang akan digunakan nanti Untuk melelehkan, jadi ini sekalian untuk hemat tenaga Jika ingin menggunakan metode lain juga bisa ya Mau di steam atau mau dititip di dalam magic comb juga bisa Selanjutnya ini setelah leleh dan tercampur rata Kita sisihkan dan dinginkan Karena panci ini akan digunakan untuk mengukus Apinya kita kecilkan saja dulu Dan jangan lupa dilapisi tutup kukusan dengan kain Selanjutnya kita akan siapkan bahan kering Di sini ada 90 gram tepung terigu protein sedang Dan 60 gram coklat bubuk Tambahkan setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh baking soda Lanjut ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Setelah selesai bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan membuat adonan Siapkan 2 butir telur di dalam wadah Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Boleh menggunakan yang bubuk 1.4 sendok teh Kemudian ini diaduk rata Sampai gulanya larut Untuk cake coklat ini Kita tidak perlu menggunakan mixer ya Setelah gula larut dan adonan sedikit memutih Ini sudah cukup Lanjut kita masukkan bahan kering tadi Yaitu tepung dan coklat bubuk Bisa dimasukkan dalam 2-3 tahap Kemudian ini diaduk rata Agar lebih mudah dalam pencampurannya Bisa menggunakan spatula Pada resep ini kita tidak menggunakan garam Karena kita sudah menggunakan margarin Jika tepung dimasukkan sekaligus dari awal Maka adonan ini agak padat Bisa diselingi dengan memberi sebanyak 125 ml susu cair full cream Kemudian ini kita campurkan Sampai benar-benar merata Jika sudah rata Bisa ditambahkan sebanyak 2 saset creamer kental manis Atau setara dengan 60 gram Kemudian ini diaduk sekali lagi Terakhir Masukkan lelehan coklat dan minyak Yang kita steam di awal tadi Bisa diaduk-aduk terlebih dahulu Sebelum dituangkan ke dalam adonan coklat Selanjutnya Ini kita aduk sampai benar-benar merata Menggunakan teknik Aduk balik atau aduk lipat Dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap Di dasar wadah Agar nanti hasil dari kek coklat kita Bagus mengembang sempurna Agar rasa dan aromanya lebih kuat Di sini saya tambahkan pasta mocha Atau bisa juga diganti dengan 1 sendok makan larutan kopi Aduk rata sekali lagi Sampai benar-benar tercampur Nah ini warnanya sedikit pekat ya Dibandingkan sebelumnya Setelah selesai Bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga Kurang lebih seperti ini Ini akan mempermudah kita Saat memasukkan ke dalam Kap-kap yang telah disediakan Tekstur adonan ini Padat dan cukup berat Masukkan adonan ke dalam Tin wall bulat ukuran 200 ml Kurang lebih 1 per 3 saja Karena nanti adonan ini akan mengembang Jika ingin ditimbang juga bisa Kurang lebih beratnya sekitar 50-60 gram Isi semua kap sampai selesai Setelah selesai Saya dapatkan sebanyak 8 kap ukuran 200 ml Dan 1 kap ukuran 100 ml Yang ukuran 100 ml ini Akan kita jadikan sebagai topping Lanjut ini semua akan kita kukus Menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Nah ini sudah panas ya Bisa dimasukkan dulu Kap-kap berisi adonan ke dalam kukusan Kukus selama 15-20 menit Atau sampai matang Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah dikukus 20 menit Inilah hasilnya Dan ini benar-benar mengembang dengan sempurna Bisa kita keluarkan dulu Dari dalam kukusan Lanjutkan kukus sisa adonan Sampai selesai dengan metode yang sama Ini hasilnya setelah didinginkan ya Selanjutnya kita akan buat termahan dari Kek coklat ini sendiri Caranya sangat mudah Bisa gunakan garpu saja Seperti ini hasilnya Kita sisihkan dulu ya Selanjutnya kita akan beri topping Berupa frosting keju Atau cheese frosting Atau bisa dikenal juga sebagai buttercream keju Untuk cara pembuatannya Bisa cek pada kolom deskripsi Saya tuliskan di sana linknya Frosting keju ini Juga cocok digunakan sebagai topping cake Atau cupcake Juga bisa digunakan sebagai Isian dari roti tawar Buatnya sangat mudah Tetapi rasanya sangat enak Untuk pengisiannya pada setiap cup Tidak perlu banyak-banyak Karena rasa frosting ini Tidak sama dengan memberi fly ya Untuk frosting keju ini Dioles sedikit saja Itu sudah sangat enak Selanjutnya ini bisa diratakan Menggunakan sendok Lakukan sampai semuanya selesai Dan setelah selesai Sudah bisa diberi taburan Berupa remahan dari cake coklat Untuk topping ini sebenarnya bebas Bisa menggunakan meses coklat Atau menggunakan parutan keju Juga bisa menggunakan remahan biskuit Taburi semua cup sampai selesai Nah ini dia hasilnya Cake coklat dengan frosting kejunya Sudah jadi Siap untuk dipromosikan Atau disajikan untuk keluarga Selain penampilannya yang cantik Juga didukung dengan rasa yang enak Kira-kira seperti apa rasanya Yuk langsung saja Kita review rasanya ya Saat disendokin seperti ini Berasa banget Ini cake coklatnya sangat lembut Bismillah Memang enak Nyoklat banget Teksturnya lembut Untuk manisnya ini pas Dipadukan dengan frosting keju Seperti ini Rasanya benar-benar komplit Pokoknya ini layak coba Layak jual banget Jika kita jual Kita pasti akan bangga Dengan resep yang kita berikan Nah menarik sekali bukan? Silahkan dicoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Pada video selanjutnya Wassalamualaikum Uuh 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 Terima kasih.